Al-Fatihah 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 Dia tidak ikut majlis secara sempurna Dia numpang lewat tapi duduk Lalu kemudian mendengarkan majlis Sampai selesai Apakah dia mendapatkan Ampunan Allah ke apa kata sheikh Apa yang menghalanginya dari ampunan Allah Betapa luas rahmat Allah jadi biasa ikhwan ketika antum datang sholat asar di masjid misalkan, tiba-tiba antum tidak tahu antum musafir, misalkan ada kultum, misalkan tunggu sampai selesai antum dapatkan ampunan itu yang antum keluar setelah sholat antum belum tentu sholat antum diterima, belum tentu ampun antum diampuni, tapi kemudian ketika antum duduk bermajlis ilmu antum diampuni dosa-dosa antum pahala majlis makanya majlis itu susah ikhwan tidak akan ada yang betah bermajlis ilmu kecuali orang-orang asabirun orang-orang yang sabar mau duduk orang-orang yang rendah hatinya Masya Allah Ustaz kita ada di sini, Ustaz Herman beliau yang pisi di sini, tapi beliau mutawadik, merendah Masya Allah, mau duduk mendengarkan yang istilahnya, juniornya jauh sekali di bawahnya kita ini sepantara dengan anak beliau tapi beliau mau duduk tidak akan ada yang bisa bermajlis ilmu catat ini tidak akan ada yang bisa bermajlis dari awal sampai akhir kecuali orang-orang yang sabar orang-orang yang rendah hatinya dan orang-orang yang bersungguh dalam menuntut ilmu itulah orang-orang yang bisa duduk dan antum tahu itulah yang kita terapkan di wahda islami Alhamdulillah kita duduk di tarbiah meski kadang Rabbi menyampaikan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari misalkan kadang saya kau tarbiah sama Ustaz Ikhwan ada materi-materi yang sudah saya pahami misalkan tapi kita duduk ada-ada saja tambahan-tambahan yang datang padahal sudah dipelajari dari Syekh dijelaskan lagi Ustaz Ikhwan ada lagi tambahannya yang belum pernah dijelaskan Syekh bayangkan sekarang mengurangkan saya Ustaz Jahada ketika beliau bercerita tentang dakwah saya sudah pernah pelajari Jami Afri'iyah 4 semester saya pelajari tentang ilmu dakwah disana tapi ketika Ustaz Jahada bercerita tentang dakwah Masya Allah terbuka ini pikiran bahwa ada yang dimiliki oleh Ustaz Jahada yang saya tidak dapatkan oleh profesor saya di kampus bayangkan dan kita dilatih untuk duduk bayangkan kalau kita dengarkan materi-materi terbiya hampir 2 jam nah ini alumi timur tengah semua halakwah saya Madinah Sudan ada Libya yang saya yakin mereka sudah paham itu materinya tapi ketika mereka punya tiga ini al-sabar wal-tawaduh wal-juh sabar al-tawaduh rendah hati wal-juh sungguh-sungguh mereka akan menghilangkan semua titel-titel mereka tidak ada lagi MA tidak ada lagi LC tidak ada ketika sudah duduk untuk ilmu kita mendengar lalu kita taat subhanallah inilah kelebihan kita Alhamdulillah di wahad Islam kita diajar kita diajar untuk bertarbiah kita diajar untuk merendah hati kita subhanallah bahkan pernah ikhwan ini pernah kejadian subhanallah saya tidak pernah menyangka pernah kejadian saya diundang cerama di siatul iman dan memang saya punya rutin jadwal disana saya diundang Ustaz Danyong tak Ustaz ada jadwal tak? tidak ada Ustaz bisa kebesok bisa Ustaz datang subuh-subuh saya datang Ustaz Zeytun imamnya wih saya bilang mati dia Ustaz Zeytun pas ada Ustaz Zeytun beliau imam saya bilang mati saya cerama habis ini saya mencoba cari cara bagaimana caranya beliau saja cerama sudah beliau salam saya berusaha berusaha untuk kemudian tidak berdiri kecuali betul-betul ditunjuk dan kalau ditunjuk saya akan persidakan Ustaz Zeytun apa yang terjadi Ustaz dia nyontak balik cari-cari saya saya tidak ada apa saya saya kaki gemetaran saya mati saya langsung salam Ustaz Zeytun Ustaz kita itu punya jadual cerama Masya Allah Ustaz Zeytun itu depan hilang semua itu yang mau disampaikan subhanallah auranya itu Ustaz Zeytun luar biasa Masya Allah apalagi waktu awal-awal kenal sekarang karena sudah dekat mungkin Alhamdulillah sudah terbiasa dulu waktu awal-awal mau saya dekati saja berfikir-fikir apa boleh disampaikan adik Ustaz punya aura subhanallah auranya beliau wibawanya bikin malaman padahal kalau Antum sudah dekat Masya Allah masa cerama beliau duduk mendengarkan nanti bunyi hapenya baru angkat tangan bayangkan beginilah ada bermajlis seorang Masya Allah ketua umum nanti subhanallah saya bilang baru beliau keluar dia angkat tangan sambil bunyi hapenya baru dia keluar setelah 15 menit duduk mendengarkan saya kira-kira Masya Allah percaya mas saya inilah terbiah hasil dari pengelolaan bagaimana seorang ketua umum memberikan akhlak kepada kita apalagi kita ini ini terbiah kita diajar untuk seperti itu Masya Allah taib ikhwas kalian mulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini iman saya mendalami syukur dan mendalami dahsyatnya istighfar dua kata inti sebenarnya kata pertama syukur kata kedua istighfar ternyata ikhwan ketika kita ingin menggabungkan antara syukur dan istighfar kita harus menjadi orang yang memiliki hadaf apa itu hadaf hadaf itu dalam bahasa tujuan goal destination bahasa bugisnya harus ada hadaf bagaimana orang-orang yang mau memiliki rasa syukur yang terus menerus dan mau beristighfar terus menerus harus punya hadaf hadaf itu tujuan perhatikan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhal ladhin aman kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang beriman ya ayuhal nas afwan wahai manusia istaghfiru rabbakum wa tubuh ilaih beristighfar lah kalian kepada tuhan kalian dan bertobatlah kalian kepadanya fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marhotin karena sesungguhnya aku beristighfar pada Allah wa atubu ilaih dan aku bertobat pada Allah dalam satu hari seratus kali ini kata wahai manusia beristighfarlah kalian dan bertobatlah kalian kepada Allah karena ketahuilah aku bertobat aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari minimal seratus kali ikhwan ada orang-orang yang tidak bisa mampu mengistighfarkan dirinya satu hari seratus kali aku ini saja ikhwan pernah anda antung hitung istighfarlah suatu hari pernah gak diantara kita yang rutin menghitung istighfarnya satu kali di lain istighfar yang wajib di lain istighfar yang sunnah istighfar sunnah setelah selesai solat itu istighfar contoh dari Rasulullah ketika beliau selesai salam beliau beristighfar tiga kali astagfirullah 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 lalu mengatakan Allah lalu berdoa berdoa Allah berdoa lalu kemudian bertasbih 33 kali bertahmid 33 kali bertakbir 33 kali lalu kemudian menutupnya dengan satu penutup ini ini sunnah diantara sunnah-sunnah Rasulullah setelah selesai salam tetapi istighfar yang saya maksud yang dihitung betul-betul dihitung istighfar di luar itu kita ini terkadang hanya mengatakan dalam diri kita sudah matanya di mobil sekian kali sudah matanya waktu mau ke masjid sekian kali tapi kita tidak pernah hitung coba jujur sekarang diantara ikhwan sekarang gak apa-apa insyaAllah bukan dari bagian dari tapi bagian daripada menyemangati yang lain siapa diantara antum yang rutin seratus kali dihitung istighfarnya dan sudah berjalan satu tahun misalkan satu orang masyaAllah sudah satu tahun lebih jazatulullah khairan siapa lagi siapa lagi punya amalan ini punya amalan istighfar yang dia hitung seratus kali minimal sudah berjalan satu tahun rutin istiqamah dia hitung tidak ada ikhwan cuma satu orang bayangkan subhanallah bagaimana antum membagi bagaimana antum membagi istighfar antum dalam seratus kali itu 20 kali tiap habis sholat wajib cerdas masyaAllah sederhana kalau antum mau lakukan juga seperti itu antum bisa ikhwan 20 kali setelah setelah saya sholat wajib ini bisa jadikan amalan kalau nabi kita seratus kali mestinya kita jangan seratus kali kalau nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam seratus kali beristighfar dalam satu hari mestinya kita lebih dari itu mungkin harus seribu kali karena banyaknya dosa-dosa kita sedangkan nabi kita yang tidak punya dosa seratus kali bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa ini istighfar ini saya belum berbicara fawaid dan manfaatnya ini kalau saya cerita sama antum kisah-kisah yang saya ceritakan sama saya di Sudan masalah istighfar ada yang sudah dioperasi istighfar terus hilang itu tumor tumor hilang istighfar ada yang 15 tahun tidak punya anak istighfar terus punya anak istighfar ajib nantilah kita cerita kalau ada mutku saya cerita kalau tidak ada tidak juga tergantung kalau ada radixku kalau ada teh-teh pisang goreng dicerita kalau tidak ada tidak bercanda saja baik ikhwan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadith yang lain kata Rasulullah SAW tadi seratus kali ini tujuh puluh kali dan dua-dua riwayatnya sahih satu tujuh puluh kali minimal satu-dua sekali minimal dua-dua riwayatnya sahih tinggal antum mau pilih yang mana tetapi kalau kita mengkonversikan itu jangan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW tapi kemudian kita bisa meningkatkan lagi lebih daripada itu karena tentu berbeda kualitas keimanan kita dengan kualitas keimanan Rasulullah SAW maka minimal beristighfar lebih daripada itu 150 kali atau 200 kali atau 250 kali dan dibagi bisa seperti beliau kalau saya biasa di perjalanan cara hitung saya ini lima kali lima kali lima kali lima kali ini tiga kali lima lima belas 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 berapa ini 75 betul ya 75 nanti saya tambah biasa di sholat-sholat atau di perjalanan perjalanan lainnya jadi begitu biasa lima 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 ini 75 minimal dapat makin 70 nya antun punya cara lah silahkan antun ma'lam antun lebih tahu bagaimana antun menyembah Allah mendekatkan diri pada Allah atur baik ikhwas kalian dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu istighfar sekarang tentang syukur Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadith yang sahih kata Rasulullah s.a.w. kata Rasulullah s.a.w. menakjubkan ingat kata-kata inna menakjubkan jarang-jarang saya kebutuhan kuliatul hadith s.a.w. kata ajab ajaban itu artinya menakjubkan jarang-jarang ada hadith dimulai dengan kata ini ajaban di amril mu'min inna amroh kullahu khair perhatikan ini lah hadith menakjubkan sekali perkaranya orang beriman inna amroh sungguh perkaranya kullahu sungguh perkaranya kullahu seluruhnya khair baik kapan itu? in asabatu sarra ketika dia mendapatkan kenikmatan syakar dia banyak bersyukur kana khairullah itu lebih baik baginya in asabatu darra ketika dia tertimpa musibah bahaya cobaan sobar maka dia bersabar kana khairullah itu lebih baik baginya dan tidak ada yang bisa semenakjub itu sehebat itu perkaranya kecuali orang beriman sekarang lihat orang-orang yang kemudian disebutkan dalam dua dalam hadith ini dua golongan golongan pertama yang kata rasulullah menakjubkan kehidupannya orang yang banyak bersyukur karena nikmat yang diberikan dan golongan yang kedua adalah orang yang bersabar atas ujian yang diberikan ini kita dalam ilmu hadith itu kata diteliti betul satu-satu bahkan biasanya dalam ilmu hadith kita teliti juga sama dengan al-quran lah kira-kira diteliti itu kenapa rasulullah menyebutkan ini dulu baru ini oh ternyata ini sebabnya oh kenapa dalam hadith ini rasulullah menyebutkan ini dulu baru ini dalam hadith ini ini dulu baru ini itu semua ada maknanya disebutkan dulu atau belakangan itu ada artinya gak bisa ada satu perkataan rasulullah lewat tanpa kita teliti itu biasanya begitu satu kata biasanya sama artinya beda katanya jadi di ayat ini di hadith ini misalkan rasulullah menggunakan kata hadim di hadith yang lain hazim sama artinya aksiru min zikri hadimil ladzad hazimil ladzad dua hadith dengan dua kitab yang berbeda perawi yang berbeda artinya sama di hadith ini rasulullah mengatakan aksiru min zikri hadimil ladzad perbanyalah mengingat penghancur kenikmatan di hadith yang lain juga aksiru min zikri hazimil ladzad perbanyalah mengingat pemusnah kenikmatan penghancur pemusnah sama gitu ini menghancurkan ini memusnahkan sama gak? sama ya bagus ustaz masya Allah sama masya Allah dan ini diteliti perhatikan dalam hadith ini ajaban di amril mu'mini inna amruhu kullahu khair rasulullah menyebutkan dulu tentang kenikmatan yang disyukuri bahwa yang paling pertama membuat rasulullah takjub dengan perkaraan yang orang beriman adalah kenikmatan yang banyak yang dia syukuri karena yang disebutkan pertama adalah ketika mereka mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan mereka bersyukur maka itu lebih baik bagi mereka baru kemudian disebutkan yang kedua dan ketika mereka tertimpa musibah mereka bersabar sekarang lihat kenapa syukur ini harus lebih banyak daripada sabar kira-kira begitu kalau kita menafsirkan bahwa syukur yang lebih pertama disebutkan baru sabar karena nikmat akan selalu lebih banyak daripada ujian satu dua karena orang yang kufur nikmat jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kufur dalam musibah saya ke Palu baru pulang kemarin pagi langsung ke Sidra di Palu tiga hari di sana orang-orang yang ada di sana ketika tertimpa musibah dan kita datang ke tenda-tenda pengungsian Masya Allah jarang sekali ada yang kemudian ketawa-ketawa oh jarang tidak pernah untuk melihat orang ketawa bahkan di sana tersenyum sepintas terdiam sepintas sebentar senyumnya tertutup lagi semua cari Al-Quran ada premen tatonya kanan kiri di tangannya di tegak telinganya di lehernya namanya Rifqi saya sudah upload di Instagram itu apa dia bilang ketika saya bilang tolong nasihati dulu saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia waktu direkam sama ikhwa tim media saya apa dia bilang semoga kejadian ini membuat teman-teman semua sadar cukuplah kejadian ini membuat teman-teman semua sadar bayangkan setelah itu dia bilang Ustaz besok-besok kalau datang lagi Ustaz tolong bawakan saya saru bawakan saya peci karena orang yang kufur dalam kenikmatan lebih banyak daripada orang yang kufur dalam musibah antum jarang sekali menemukan orang yang kufur dalam musibah sudah berapa? dua yang pertama tadi apa? alasan pertama apa? karena kenikmatan selalu lebih banyak daripada pujian yang kedua orang yang kufur terhadap nikmat jauh lebih banyak daripada orang yang kufur terhadap musibah coba berikan dia kekayaan 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 lalu kemudian dia kufur jauh lebih banyak daripada orang yang anda berikan gempa sudami mana yang lebih banyak kufurnya? salah seorang jamaah dipalu setelah saya khotbah jumat apa? dia bilang Ustaz kaya kiamat kita rasa setelah itu Ustaz saya khawatir sekali besok-besok saya mati maka saya perbanyak ibadah saya subhanallah orang kalau sudah melihat langsung dengan matanya itu pergerakan bumi longsor tsunami sedikit-sedikit kalau mau bermaksiat terbayang lagi itu tiba-tiba bermaksiat gempa tiba-tiba bermaksiat longsor tiba-tiba bermaksiat dia akan terbayang itu terus maka itulah kenapa orang-orang yang kufurn nikmat ini sangat tercelah di dalam Al-Quran bahkan diantara subhanallah kita ini kayak orang tuli semua hamba-hamba Allah kita ini manusia seakan kita orang tuli bahwa ayat yang paling banyak diulang oleh Allah tentang kekufuran kita dalam kenikmatan 31 kali ikhwan orang-orang yang menjustakan nikmat Allah maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan ayat terbanyak dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali diulang sedangkan kalau kita seorang ayah memanggil anak kita tiga kali saja dia tidak nyahut atau tiga kali ditegur nah kalau azar jangan main hp ke masjid pas sudah selesai kita temui lagi besoknya nah sudah saya setahu kemarin masih dia lakukan hari ketiga kita tahu lagi saya yakin kita sudah kehilangan kesabaran ada yang mencubit ada yang menjewer kecelingannya ini tiga kali seorang manusia bagaimana dengan Allah yang mengingatkan kita 31 kali dan kalau antum baca surah Ar-Rahman itu antara ni'mat 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 apa ayat kedua terbanyak dalam Al-Quran juga tentang kufur ni'mat siapa yang tahu ayat kedua yang paling banyak Allah ulang di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran ada yang tahu eh di Al-Quran mana ini anak setiba mana anak setiba di sini tidak ada anak setiba tidak ada yang tahu eh ayat pertama yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran juz 27 surah yang kedua yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran bi malik namanya tak mau tarubiah kita tahu ini tidak serius tarubiah kayaknya kita kita tahu anak setiba kita kah anak setiba sudah lulus sudah lulus eh apa ji yang mal-malu yang mal-malu dosen dosen di sini apa tidak tahu lulus lagi tidak pernah jadi kuajar itu Alhamdulillah apa ikhwan ayat kedua yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran surah apa yang kau bilang ada tahu lagi Al-Mursalah Juz ke-29 surah terakhir dalam Juz ke-29 surah sebelum surah al-Naba wal-Mursalah wal-Mursalah tiurrufah fal-Asifat asfah terus nanti terus ni'mat disebut lagi sebutkan itu Allah sebutkan lagi wal-Ilu 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 antun tahu artinya wal-Ilu dan ini Allah sebutkan 10 kali kalau saya salah mau dikoreksi tapi saya insyaAllah yakin benar karena saya sudah pernah hitung dan saya sudah pernah suruh orang di bangka berhitung hitung saya buka saya bilang buka hitung sendiri hitung satu dua betul 10 kalau mau hitung boleh tidak percaya saya boleh tak paki sendiri langsung sambil baca artinya hitung satu dua ini diulang oleh Allah 10 kali dalam al-mursalah apa artinya ustaz celakalah hari itu di hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ni'mat Allah agama Allah rata-rata ketika Allah menyebutkan tentang kekufuran dan tentang pendustaan Allah menyandarkannya kepada orang-orang yang kufur ni'mat dusta pada ni'mat makanya dalam al-rahmant tukadziban dari kata asal kazaba bohong mendusta kufur lalu kemudian dalam suruh al-mursalah lilmukadzibin mukadzibin orang-orang yang mendustakan tukadziban kalian dustakan maka ketika anda mengatakan fabi'ai'i ala anda membaca Al-Quran dan membacanya fabi'ai'i ala yurabbikum matukadziban maka ni'mat Tuhan yang mana lagi wanita manusia yang kau dustakan wa'ilu yawma'idhin lilmukadzibin celakalah hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dia dustakan kebanyakan orang mendustakan ni'mat karena tadi saya katakan sedikit sekali yang mendustakan musibah orang mendustakan ni'mat karena mereka belum dapatkan musibah kadang-kadang musibah membuat mereka sadar kadang-kadang musibah membuat mereka tidak sadar ada yang seperti itu dan ini alasan ketiga mengapa syukur itu dahsyat sekali untuk kita dalami karena ternyata ayat terbanyak tentang pendustakan ni'mat ayat terbanyak yang Allah sebutkan berulang-ulang ulang-ulang pendustakan ni'mat maka Allah inginkan kita menjadi manusia dan hambanya yang tidak menustakan ni'mat agar kita mendapatkan keridoannya anda ingin masuk surga jadilah orang yang banyak bersyukur karena orang bersyukur dengan ni'mat dia pasti sabar karena syukurnya menjadikan dia sabar ketika dia syukur kena musibah syukur Allah masih peringatkan dia maka apa saya katakan sama pengungsi-pengungsi di palu saya katakan banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak bersyukur Ustaz kenapa kita disuruh bersyukur Ustaz dan kita tertimpa musibah Pak bukankah yang lain meninggal Bapak masih hidup iya Ustaz betul Pak yang kedua bukankah yang lain meninggalnya bersama rumah-rumahnya Bapak rumahnya mungkin tapi Bapaknya masih bernafas iya Ustaz jadi bersyukur Pak iya Ustaz betul bersyukur bukankah yang lain belum sempat bertobat mungkin Pak anda masih punya waktu untuk sholat mengaji bertobat iya Ustaz menangis sama begitulah keadaan kita ikhwan makanya perlu kita perlu banyak syukur kita karena syukur ini dahsyat sekali bahkan Rasulullah ketika menyebutkan syukur dan sabar Rasulullah memulainya dengan syukur dalam hadith ini sungguh menakjubkan perkara orang beriman ketika mereka mendapatkan nikmat yang pertama nikmat lalu dia syukur maka itu lebih baik bagi mereka lalu kemudian ketika mereka tertimpa musibah mereka bersabar maka itu lebih baik bagi mereka dan tidak ada orang yang mendapatkan itu kecuali orang beriman maka syukurnya sah sekali diantara kedahsyatan syukur setiap bersyukur bertambah setiap anda bersyukur terhadap sesuatu apapun itu bertambah bertambah kenibatanmu bertambah derajatmu dihadapan Allah bertambah pahalamu di sisi Allah bertambah urusan duniamu ini kalau tidak percaya buktikan para pengusaha yang mau cepat kaya bersyukur banyak bersyukur yang mau bertambah kekayaannya bersyukur orang-orang ingin bertambah hartanya diangkat kemuliaannya di akhirat berat timbangannya di akhirat syukur ustaz dari mana kita tahu itu semua eh ayatnya ada ikhwan ayatnya ada para ulama bahkan mengatakan ikhwan kata alhamdu alhamdu segala puji bagi Allah adalah kata yang menunjukkan rasa syukur maka di dalam hadis Rasulullah s.a.w Rasulullah mengatakan Alhamdulillah tamlaun nizan dan orang yang mengatakan Alhamdulillah maka Allah akan memberatkan timbangannya timbangan kebaikan yang belum berat di akhirat Allah akan penuhi dengan banyaknya bersyukur dengan mengatakan Alhamdulillah orang yang ingin berat timbangan kebaikannya di akhirat banyak-banyak mengatakan apa? Alhamdulillah yang kedua Ustaz dari mana kita tahu Ustaz bahwa setiap orang yang bersyukur bertambah uangnya di dunia bertambah dunianya dari ayat Allah s.w.t dalam surah Ibrahim kata Allah seandainya kalian bersyukur aku akan pasti tambah nikmatku bayangkan ini ayat dalam surah Ibrahim dan seandainya kalian kufur sungguh adabku sangat pedih Ustaz dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang banyak bersyukur diangkat derajatnya di hadapan Allah dalam surah Luqman ikhwan saya tanya Luqman itu nabi atau bukan? siapa yang ada ilmunya? angkat tangan Luqman itu nabi atau bukan? perkataan yang paling rajin yang saya dengarkan dari beberapa masyaih dan yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir Luqman bukan nabi kebanyakan para ahli tafsir menyepakati bahwa Luqman adalah seorang hamba salih yang Allah badikan dalam Al-Quran kalau anda menemukan surah Hud Hud nabi Hud Hud eh Nabi Hud Nabi atau bukan? Nabi karena saya sudah sebutkan Nabi nya Hud Nabi atau bukan? Nabi Nuh surah Nuh dalam Al-Quran Nabi Nabi baik Yusuf Nabi Nabi baik Yunus Hud Yusuf Ibrahim Muhammad Nuh tidak ada lagi yang lain ya baik ikhwas karian dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan ada enam nama Nabi yang Allah jadikan namanya jadi nama surah dalam Al-Quran sekarang apakah anda menemukan nama orang selain Luqman yang bukan Nabi dari laki-laki dan selain Maryam dari perempuan tidak ada dia mesti cari tidak ada 140 surah itu ikhwan hanya Luqman yang bukan Nabi dan hanya Maryam yang bukan Nabi dari perempuan Luqman dari laki-laki Allah seakan-akan ingin mengatakan pada kita bertanya dong Antum Antum mestinya bertanya kritis kenapa dia bukan Nabi namanya jadikan surah kalau Maryam mungkin anda mengatakan bahwa mungkin dia bukan Nabi tapi dia ibunya Nabi Isa dia masih keluarga Imran oke tapi ketika anda berbicara tentang Luqman apa dan siapa itu Luqman siapa sebenarnya ini orang kenapa dia dinamakan namanya nama surah padahal dia bukan Nabi dia bukan anak Nabi coba bukan Nabi bukan anak Nabi kalau Maryam tadi kita mengatakan ibunya dia adalah ibu dari Nabi Isa wajar kemudian diabadikan misalkan tapi kalau Luqman siapa ikhwan kenapa Antum tidak bertanya lagi pada pertanyaan yang kedua apa sebenarnya amalannya kalau tadi tentang siapa Luqman pertanyaan kedua apa amalannya kenapa dia diabadikan oleh Allah kata Luqman catat kata Luqman hanya ada pada halaman kedua dalam surah Luqman tidak akan anda temui dari awal surah al-fatihah sampai akhir surah nas kata Luqman selain pada lembaran itu halaman itu satu halaman saja dan Allah bercerita tentang dalam surah Luqman banyak sekali ada tentang hari kiamat ada tentang kapal ada tentang pohon ada tentang mi'mat tapi Allah memilih satu halaman khusus kisah Luqman yang bukan Nabi tadi seorang hamba Allah yang salah yang memiliki banyak amalan yang memiliki nasihat yang Allah berikan dalam Al-Quran Luqman dan ikhwas kalian yang dimulakan oleh Allah mestinya anda bertanya apa amalannya sehingga orang ini diabadikan dalam Al-Quran jadi Luqman itu surah yang kemudian berisi empat halaman surah setelah surah Ar-Rum surah Ar-Rum atau Sajadah sebelumnya Ar-Rum Ar-Rum Cukro dan setelah surah apa Sajadah dia diantara Ar-Rum dan Sajadah Luqman dan ikhwas kalian dimulakan oleh Allah apa perkataan pertama kepada Luqman dari Allah dan hanya ada dalam satu halaman itu saja dan Allah mengatakan sudah ketahuan karena syukur dalam bahasa Indonesia juga diambil dalam bahasa Arab sama maka itu mesti langsung mengerti walaqada atayna nuqmanal hikmata anishkur 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 lillah dan kami telah berikan hikmah kepada Luqman dan kami katakan bersyukurlah pada Allah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman diiringi dengan perintah Allah tentang bersyukur dan Luqman adalah orang yang banyak bersyukur pada Allah karena hikmah yang Allah berikan kepadanya tidak berhenti terus karena banyaknya syukurnya lalu karena banyaknya syukurnya maka kemudian dia banyak mendapatkan hikmah jadi pembuka ilmu juga adalah syukur selain dia pembuka rezeki pengangkat derajat penambah rezeki Ibrahim tadila insya kartum lazidan lakum jika kalian bersyukur aku tambah nimat kalian dia juga menjadi pemuliha seseorang di dunia dan pemuliha seseorang di akhirat anda yang memuliha di dunia dan di akhirat banyak bersyukur sama Allah syukur kita di dunia menjadikan kita mulia di dunia dan menjadikan kita mulia di akhirat Luqman telah mulia di dunia karena banyaknya syukurnya dan dia dimuliha di akhirat diabadikan namanya menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran dimuliha di dunia dimuliha di akhirat perintah Allah pertama yang kemudian diberikan kepada kita tentang seorang Luqman kita disuruh banyak bersyukur mengikuti Luqman lalu kata Allah dan siapa yang bersyukur dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri siapa yang bersyukur maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri ikhwan ini tantangan dari Allah anda ingin kaya ingin mulia syukuri ni'mat Allah maka Allah telah mengatakan kita sama dengan menyukuri ni'mat untuk diri kita sendiri kalau anda bersyukur anda juga yang dapat manfaatnya dan siapa yang kufur sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji dan ingat Allah menutup dengan dua nama yang mulia ini juga ada kaitannya ikhwan khusus masalah syukur Allah tutup dengan dua nama perhatikan di dalam Al-Quran itu ujung nama tentang asma'ul husna anda bisa baca Al-Quran kadang gufurun syakur coba ujungnya kadang berbeda azizun hakim wafurun rahim betul tidak dua nama Allah tetapi dalam ayat ini Allah pasangkan dua nama yang istimewa dan setiap asma'ul husna perhatikan dengarkan ini ini ada kaidahnya dalam ilmu tafsir setiap antum baca Al-Quran ketemu nama-nama Allah di akhir ayat itu pasti ada kaitannya dengan awal ayatnya pasti saya ulangi setiap antum menemukan ayat dalam Al-Quran dan antum menemukan asma'ul husna nama-nama Allah di akhir ayat misalkan contoh ketika Allah mengatakan tentang tiga amalan yang kemudian dibaca misalkan dalam surah fatir sungguh Allah gofur maha pengampun syakur maha bersyukur ini ada kaitannya dengan tiga amalan yang kata Allah yang orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang berdagang dengan perdagangan yang tidak akan merugi apa itu yang paling disyukuri oleh Allah yang paling mengampuni dosa-dosa Allah maha pengampun Allah letakkan kata maha pengampunnya dan Allah letakkan kata maha bersyukurnya jadi tiga amalan yang orang yang melakukan amalan ini maka orang ini akan banyak mendapatkan ampunan Allah yang kedua akan banyak mendapatkan ni'mat dari Allah terima kasih dari Allah syukur dari Allah bayangkan apa itu buka surah fatir ayat 29 dan 30 yang tadi saya baca innalazina yathluna kitab Allah amalan pertama baca Al-Quran baca Al-Quran ini amalan yang paling banyak mendatangkan ampunan dari Allah juga paling banyak mendatangkan syukur dari Allah dan kalau Allah sudah bersyukur berterima kasih jangan tanyakan tentang ni'matmu pasti Allah berikan karunia yang sangat banyak amalan yang kedua wa'akamu salah lalu mendirikan solat amalan kedua yang paling banyak menghapuskan dosa-dosa dan paling banyak mendatangkan ni'mat-ni'mat banyak solat amalan yang ketiga lalu mereka berinfat atas apa yang kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan amalan ketiga yang paling banyak menghapuskan dosa-dosa yang melakukannya lalu kemudian paling banyak mendatangkan ni'mat-ni'mat Allah bersedekah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tiga amalan ini Allah tutup dengan mengatakan mereka itulah orang-orang yang menginginkan perdagangan yang tidak merugi agar Allah menyempurnakan pahala mereka agar Allah menambahkan dunianya kepada mereka sungguh Allah maha pengampun syakur maha berterima kasih dua nama ini dipasang untuk amalan ini mengerti jadi ada kaitannya sekarang ketika Allah mengatakan tentang ayat pertama dalam Luqman dalam kisah Luqman bukan ayat pertama dalam surah Luqman ayat pertama dalam kisah Luqman karena tadi saya katakan satu halaman khusus untuk Luqman ketika Allah berbicara tentang Luqman Allah memulai dengan Walaqada Ataina Luqman al-Hikmat 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 antum tahu kenapa ditutup dengan goni hamid kenapa bukan gufurun syakur tahu ikhwan antum tahu kenapa goni hamid yang dipilih oleh Allah dalam ayat ini ikhwan karena syukur itu identik dengan kekayaan dan keterpujian seperti tadi yang saya katakan menganggung-nganggung bukan astiba mudah pami ilmunya banyak-banyak baca buku itu supaya bisa banyak-banyak kajian bagus nanti antum kelak harus diantikan kita-kita disini siapa tahu saya besok-besok ditugaskan di Jakarta atau di mana antum harus disini ikhwan sekalian begitu bahwa Allah memilih nama goni hamid dalam ayat ini ketika Allah berbicara tentang syukur dan benarlah bahwa Luqman itu diabadikan namanya padahal bukan Nabi bukan Rasul itu sebagai bentuk bentuk pujian Allah yang luar biasa kepada hamba yang banyak bersyukur Luqman dan Luqman memberikan kepada kita contoh bahwa dengan syukur dia akan dimuliakan oleh Allah makanya Allah tutup dengan mengatakan dan siapa yang kufur sesungguhnya Allah maha kaya hamid maha terpuji siapa yang kufur tidak mau syukur sungguh ketahui Allah maha kaya lagi maha terpuji dan siapa kebalikannya kalau kita katakan dan siapa yang mau bersyukur maka dia akan Allah kayakan dan dia akan Allah pujikan akan diangkat kekayaannya dan akan diangkat kemuliaannya jadi orang-orang yang bersyukur dahsyat dan syukur ini akan mengangkat kekayaanmu di dunia akan mengangkat derajatmu di akhirat Allah apa susahnya syukur susah karena terkadang anda ketika mendapatkan nikmat lupa sama yang memberikan nikmat antum biasa lihat pemain bola sujud syukur kalau cekat gol kemudian antum datang antum katakan ah biasa gitu ikhwan hati-hati pernah gak antum sujud syukur ketika laris jualanmu pernah gak anda syukur-syukur waktu udangmu habis saya tahu kita penjual udang sekarang aku tahu cocok penjual udang dia pernah sujud syukur di pasar sebagaimana pemain bola sujud syukur di lapangan ikhwan saya tanya sujud syukur itu sunnah atau bukan sunnah yang diajarkan Rasulullah atau itu dibuat-buat oleh manusia selain Rasulullah pernah gak Rasulullah sujud syukur saya tanya sujud syukur itu ada doanya atau tidak yang diajarkan oleh Rasulullah ada atau tidak tidak ada yang tahu ada yang tahu ada dua sujud ikhwan sanjidatan di syukur dan sanjidatan di tilawah sujud karena syukur kepada Allah dan sujud karena membaca ayat tilawah ini dua sujud yang dibolehkan selain sholat dan dia tidak butuh takbir langsung sujud dia tidak butuh takbir tidak butuh wudhu langsung sujud namanya sanjidat syukur sujud syukur wa sanjidat tilawah ada lagi satu sujud tambahan tapi dia dalam posisi dalam sholat namanya sujud sahwi sujud karena lupa dan sujud syukur dan sujud tilawah bacaannya sama ikhwan orang-orang yang sujud syukur akan Allah tambah rezekinya meskipun sujud tidak harus setiap kali tidak tetapi ikhwan ini bentuk kepercayaan bahwa ada kesyukuran pada Allah dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah yang lejarkan terkadang kita merasa biasa tapi coba antum pernah gak antum sujud syukur habis dagangan di pasar langsung sujud di tempat itu pernah gak karena sujud syukur tidak iya serius sujud syukur tidak harus di masjid kenapa becek ketawa kalian ustaz justru semakin berat pengorban dan semakin besar pahala besok satu pasar rapang sujud dan bilang pedagang yang lain siapa dikasih dokterin tidak jelas kenapa ini orang sujud syukur semua di pasar tapi antum tahu para salaf terdahulu begitu bahkan di medan peperangan mereka bersujud apakah mereka tanya-tanya pindahkan dulu tidak langsung sujud kalau anda bersujud besok bawa dua kali lipat udangmu akan habis lagi sujud lagi bawa lagi tiga kali lipat sujud lagi ini masalah keyakinan kalau tidak habis kirim ke Makassar saya kira saya mau tutup ini saya baru mengkondimah ini belum habis ini saya baru mengkondimah tentang syukur belum lagi mengkondimah tentang istighfar istighfar saya tutup dari istighfar masih banyak tentang syukur tapi waktu membatasi kita istighfar apa kelebihan istighfar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kata Allah dalam surah Nuh dan aku mengatakan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian sungguh dia adalah maha pengguna yurusiris sama alaikum midrara dia lah Allah yang mengutus kepada kalian membukakan pintu langit lalu menerunkan hujan-hujannya terus dan terus menerus dia dia Allah yang memperbanyak harta kalian dengan istighfar dan memperbanyak keturunan kalian dengan istighfar dia Allah yang memperbanyak harta kalian dan dengan keturunan kalian lalu dia yang menjadikan bagi kalian surga-surga dia yang menyiapkan untuk kalian sungai-sungai sungai-sungai ini para ulama sebagai besar menafsirkan itu sungai-sungai di surga tetapi ada juga yang mengatakan bisa saja di dunia sudah disiapkan sungainya lewat apa rezekinya karena sungai adalah ibarat sungai adalah sebuah air yang terus mengalir dari ujung mata airnya sampai ke muaranya itulah ibarat orang-orang yang kemudian dikatakan rajin beristighfar dan akan mendapatkan mata air sumber pengencarian yang terus mengalir seperti sungai sekarang perhatikan sebenarnya banyak sekali kalau kita mau bercaya istighfar wah ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali saya cukupkan dengan ini karena ini yang paling inti dalam istighfar agar anda mengetahui bahwa setiap orang yang beristighfar setiap istighfarnya mendatangkan lima kebaikan saya ulangi agar anda mengerti bahwa setiap orang yang beristighfar setiap istighfar bukan dibilang 100 kalinya dapat 5 tidak setiap 1 kalinya bayangkan bagi ikhwah tadi yang sudah mengatakan merupinkan setiap 20 kali setelah istighfar lalu kemudian ditambah 3 kali yang wajib setelah yang sunnah setelah lalu kemudian dia 20 kali dia tambah tambahan jadi 100 kali dia beristighfar setiap satu istighfarnya 5 kebaikan ini ini minimal maksimalnya lebih banyak dahulu seorang saya diceritakan oleh ketika saya tidak salah beliau menceritakan saya tidak berani mengatakan yang jelas bercerita ketika beliau di Saudi mengatakan dan saya itu dulu termasuk muridnya saya dan beliau lama bermajlis dengan beliau beliau mengatakan dalam semua majlis berkumpul para hadiri salah seorang sheikh lalu kemudian selesai beliau memberikan darstnya ditutup dengan al-asilah pertanyaan-pertanyaan dibukalah pertanyaan diberikanlah kesempatan satu dari yang di kanan satu dari yang di tengah satu dari yang dari kiri bertanya yang di kanan dan ini pertanyaan bebas keluar dari materi pembahasan yang di kanan mengatakan lalu mengangkat tangan ya sheikh saya ini orang yang selalu terlilit oleh hutang setiap kali saya punya penghasilan saya bayarkan hutang saya tapi pasti ada hutang saya selanjutnya yang datang berikan saya solusi dari kemalangan saya ini kesulitan saya ini taib kata sheikh silahkan antum yang kedua berdiri berdiri yang peran yang kedua lalu dia katakan ya sheikh saya 24 tahun belum punya anak semua amalan sudah saya lakukan tapi Allah belum mengaruniai saya anak berikan saya amalan sheikh agar saya bisa punya anak kata sheikh taib taib antum kata ya sheikh silahkan kamu yang ketiga berdiri sheikh saya adalah orang yang rezeki saya datang-datangan antun-tun datang-datangan kadang satu hari banyak kadang satu hari tidak ada sama sekali kadang dalam satu bulan banyak setelah itu sembilan bulan habis tidak ada yang datang lagi berikan saya solusi agar rezeki saya terus mengalir rancar tidak perlu menunggu satu musim tidak perlu menunggu musim yang lain karena dahulu ada orang di sana pas musim haji baru banyak rezekinya setelah musim haji habis makanya dulu musim haji di Arab itu musim yang ditunggu-tunggu kenapa? karena perdagangan laris manis setelah musim haji habis karena kurang lagi pembeli saya ingin menjawab tiga pertanyaan kalian dari sebuah jawaban dengan sebuah jawaban kata syekh akthiru minan istighfar hadha wasallallahu ala nabina muhammad lalu syekh mengatakan saya ingin menjawab pertanyaan kalian dengan satu jawaban perbanyalah istighfar hadha wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa salli wa salli wa salli wa sallamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh langsung ditutup sama syekh tidak pakai jelasan penjelasan lain itu saja al-qsiru minan istighfar perbanyakan istighfar syekh tidak jelaskan panjang lebar ikhwan apa yang terjadi setelah tiga bulan di muka pertanyaan yang sama dan syekh tidak pernah berharap orang itu yang akan bertanya untuk kedua kalinya bertanya lagi ikhwan dari kanan dan diri kiri ternyata orang yang sama yang bertanya tiga bulan sebelumnya lalu dia mengangkat tangannya lalu dia mengatakan jazakumullahu khairan ya syekh utang saya lunas dan saya tidak punya utang lagi gara-gara mengamalkan istighfar dan ini tidak janjian yang di kanan di kiri tidak janjian ini pembelajaran yang luar biasa bahwa saya sudah lunas utang utang saya syekh gara-gara mengamalkan nasihat singkat sederhana darimu perbanyakan istighfar alhamdulillah Allah lunasih utang utang saya dan sekarang saya berdagang tanpa utang dan alhamdulillah penghasilan saya menlebihi kebutuhan saya berdiri yang kedua lalu mengatakan syekh syekh saya memberikan kabar gembira kepadamu jazakumullahu khairan terima kasih untukmu bahwa saya berikan kabar gembira istri saya sudah hamil satu bulan semua bertakbir Allahu Akbar ini gara-gara istighfar yang kau ajarkan kepada aku tidaklah aku beristighfar dalam satu hari melebihi aku beristighfar lebih dari seribu kali syekh karena itu saja yang saya ingin amalkan astagfirullah astagfirullah masya Allah semua bertakbir Allah Allah Akbar hal yang ketiga berdiri dalam mengatakan ya syekh anka fajazakallahu khairan engkau wahai syekh semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik nasihat yang singkat tanpa penjelasan yang pernah kau jelaskan itu yang pernah kau nasihatkan setelah sebut tiga bulan yang lalu yang kau berikan nasihat tanpa penjelasan membuat saya tercambung untuk mengamalkannya tanpa bertanya karena saya percaya kau tidak mungkin mengajarkan kami yang salah madaha sholadik kata syekh apa yang terjadi darimu ya syekh kata arif wah syekh kau tahu dalam waktu dua bulan ya syekh saya sudah memiliki 15 cabang di negeri ini usaha saya maju lancar saya sudah punya 15 cabang usaha saya tokoh saya sudah 15 semua bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar dan semua terdiam ketika syekh mengatakan ayyuhan ikhwah lima adabin istighfar kenapa harus dengan istighfar karena Allah telah mengatakan dibacalah ayat yang tadi saya baca dalam surah Nuh فَقُلْتُ سَتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ لِدَرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَمَلِينٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَمَلِينٍ أَنْهَارًا 5 perhatikan ini yang mau setelah ini mari kita sebut lomba-lomba memperbanyak istighfar saya menantang diri saya dan Antun memperbanyak istighfar Allah mengatakan ini kita tutup ya kasih ingatkan supaya saya nak tambah lagi فَقُلْتُ سَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Nuh mengatakan فَقُلْتُ aku telah mengatakan kepada kalian استغفر perintah beristighfarlah kalian رَبَّكُمْ kepada Tuhan kalian إنَّهُ sungguh dia كَانَ غَفَارًا sungguh dia maha pengampun yang paling pertama yang anda dapatkan dari istighfar ampunan Allah karena anda sedang meminta ampunan tapi Allah tidak sia-siakan permintaan anda untuk ampunan ikhwan Yunus mengatakan لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمِنَ الظَّلِمِينَ tidak pernah minta Ya Allah kularkan aku dari perut ikan tidak tapi yang dikatakan Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan وَذَنُّلِ إِذَّابَ مُغَادِبًا فَضَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَانَ dan ingatkan kalian ketika dhanun dan dosanya gara-gara رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا doa-doa mengakui kezoliman Ya Allah kami telah menzolimi diri kami dengan kezoliman yang sangat banyak وَإِلَّا نْتَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami maka sungguh kami termasuk orang yang merugi Allah ampuni dosanya Allah pertemukan dengan Hawa diampuni dipertemukan padahal kalau diampuni saja tanpa dipertemukan kan bisa saja tapi dengan rahmat Allah diampuni dosa-dosanya artinya dipenuhi kebutuhan akhiratnya dipertemukan dengan Hawa dipenuhi kebutuhan dunianya itulah istighfar anda minta akhirat minta ampunan Allah berikan surga dunia diberikan akhirat diberikan makanya ayat Allah وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً Allah tidak katakan وَسَارِعُوا إِلَا دُنْيَاكُمْ وَجَنَّةً tidak Allah katakan وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةً lihat ayatnya Allah katakan وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةً kalian kepada apa? مَغْفِرَةً apa itu مَغْفِرَةً? ampunan kalau anda mengejar ampunan anda dapat surga surga di dunia dapat di akhirat dapat yang penting kejar ampunan Allah وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً bergegaslah kalian memuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga jadi yang disuruh kita bergegas kepada ampunan kenapa? ampunan ini bisa mendatangkan selain maafnya Allah selain dosa-dosa dihampuskan Allah memberikan kebutuhan dunia Adam minta dosanya diampuni tidak ada doanya Adam Ya Allah pertemukan aku dengan istriku tidak karena di benaknya Adam yang terpenting waktu itu Ya Allah ampuni dosaku saya salah waktu di surga kau larang saya dekati pohon saya dekati pohon itu itu yang dipikirkan oleh Adam رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا tidak pernah Adam minta Ya Allah pertemukan aku dengan Hawa tapi ketika dia mengakui dosanya mengakui kezolimannya mengakui kesalahannya Allah penuhi kebutuhan akhiratnya Allah penuhi kebutuhan dunianya itulah magfiro itulah ampunan itulah istighfar mengakui kezoliman meminta ampunan dengan mengakui kezoliman Abu Bakar mengajarkan kita doa tadi Allah ma'ini zolamtu nafsi zulman kathira Ya Allah aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak dengan doa-doa itu Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia di dunia paling mulia di akhirat paling mulia satu-satunya orang yang dibukakan delapan pintu surga Abu Bakar satu-satunya makhluk di dunia setelah nabi dan rosul yang paling mulia Abu Bakar apa doanya Allah ma'ini zolamtu nafsi zulman kathira buka hadis apa doa yang paling sering Abu Bakar baca Allah ma'ini zolamtu nafsi zulman kathira Ya Allah aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak mulia paling mulia di dunia paling mulia di akhirat jangan tanya tentang Rasulullah pasalnya bertanya kalau begitu apa doanya Rasulullah yang paling banyak dia ucap ikhwan doa Rasulullah s.a.w. yang paling sering dia ucap istighfar dari mana kita tahu ustaz bayangkan ikhwan setelah selesai salam saja beliau beristighfar tiga kali sudah itu beliau menyuruh kita dan memberitahu pada kita aku beristighfar pada Allah setiap harinya minimal seratus kali itu minimal dan bisa lebih dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. ketika ditanya oleh Aisyah ya wahai Rasulullah tidakkah engkau melihat ketika aku mendapati malam laylatul qadr apa doa yang harus banyak aku ulang-ulang apa kata Rasulullah Allahumma innaka afu ya Allah engkau mencintai maafkan aku minta ampunan ikhwan sekalian dimulakan oleh Allah selain mendapatkan ampunan dari Allah ternyata istighfar bukan hanya mendapatkan ampunan yang mana ampunan itu kebutuhan akhirat ampunan ini maafnya Allah ini kebutuhan di akhirat kita akan merasakan nimatnya ketika kita sampai di akhirat dan sudah-sudah kita sudah diampuni oleh Allah tetapi Allah memenuhkan kita dengan empat kebutuhan yang lain diantaranya ada untuk dunia dan diantaranya ada untuk akhirat Allah menyebutnya secara berurut dalam surah Nuh dan para masyaih dan para ulama menjadikan ayat ini sebagai fawaidul istighfar faidah faidah istighfar faqultustagfiru rabbakum innamu kana ghaffara aku mengatakan pada kalian bersidighfar lah kalian kepada Tuhan kalian sungguh dia maaf pengampun ampunan dia dosa dia ampuni Allah bukakan pintu langitnya untuk mengutus hujan-hujannya artinya Allah akan mencurahkan rezeki-rezekinya kepada kalian ketika kalian memberikan ketika kalian beristighfar dan memohon ampun pada Allah anda ingin dibukakan pintu langit apa makna dari dibukakan pintu langit artinya dicurahkan rezeki-rezeki dan apa makna dari ditutupkan pintu langit ditutupkan pintu langit artinya ditahan rezeki-rezeki dan membuka pintu langit untuk menyalirkan rezeki-rezeki istighfar belum cukup lalu Allah penuhi kalian dengan harta-harta coba ya dalam ayat ini Allah tidak gunakan kata bimal kata mufrat Allah gunakan kata jama' bi-amwal artinya dengan harta yang sangat banyak Allah tidak gunakan kata mal padahal dalam ayat yang lain Allah sering gunakan kata mal tanpa kata amwal contoh al-kahfi al-mal wal-banun harta dan keturunan Allah tidak katakan Allah tidak katakan dalam al-kahfi al-amwal wal-banun tidak tapi Allah katakan al-mal wal-banun zinatul hayati dunya tapi dalam surah Nuh Allah pilih amwal untuk apa? untuk memberikan rezeki kepada orang yang raja istighfar bahwa ketahuinah rezekinya orang yang raja istighfar banyak tidak sedikit makanya Allah katakan Allah tidak katakan Allah katakan dan Allah akan kayakan kalian dengan banyak harta dengan apa? istighfar dibukakan pintu langit rezeki dicurahkan dibelikan harta yang sangat banyak cukup belum yang keempat wabanin ini peringkasan kata sebenarnya ayatnya sebenarnya mungkin mengatakan seperti ini wayum didukum bi'amwal wayum didukum bibanin tapi begitulah Al-Quran bahasanya selalu indah Allah cuma katakan wayum didukum bi'amwal wabanin artinya wayum didukum bi'amwal wayum didukum bibanin Allah kayakan kalian dengan banyak harta Allah kayakan kalian dengan banyak anak karena banyak anak banyak rezeki Haji Ponding berapa anak? anak anak banyak banyak harta? banyak anak banyak harta? percaya Haji? betul lancar rezeki setelah banyak anak beda rezeki ketika anak satu dan anak tiga beda? beda anak tiga dan anak enam beda? istri berapa? baru satu nah kalau masalah itu konsultansi sama Ustaz Herman bayangkan Ikhwan enam anak Masya Allah anak satu dengan tiga anak beda anak tiga dengan enam anak beda punya anak dengan belum punya anak beda artinya antum harus percaya bahwa setiap anak yang ada punya rezeki dan itu dititipkan kepada ayahnya dan kepada ibunya maka jangan pernah melakukan amanat-amanat orang jahili yang takut dengan anak-anaknya bahkan mereka bahkan dahulu takut sekali dengan anak perempuan karena takutnya dengan anak perempuan bahkan mereka malu ketika punya anak perempuan karena katanya anak perempuan tidak bisa apa-apa bahkan diantara adat jahili yang dulu ketika ada anak-anak perempuan ada yang dia lempar ke sungai ada yang dia sembelih langsung anak-anak perempuan Allah s.a.w. mengatakan ini ini tunggu apa ya disini ini ini aku adalah orang yang paling banyak paling mencintai diantara kalian yang banyak-banyak golongannya paling banyak keturunannya sungguh aku paling mencintai diantara kalian yang paling banyak golongannya keturunannya maka carilah usahakanlah untuk mempengiki banyak anak karena Rasulullah s.a.w. mencintai seorang hamba yang paling banyak mendatangkan golongan-golongan Rasulullah umat-umat Rasulullah ini mukathirun bikumul umam ah itu susah ya sungguh aku adalah orang yang paling mencintai diantara kalian yang paling banyak keturunannya dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan tazawwajul walud dan wadud nikai lah wanita yang subur dan penyayang kenapa Rasulullah mengatakan walud subur karena Rasulullah ingin umatnya banyak maka nikai lah wanita yang subur dan wanita yang penyayang kalau nah itu subur itu satu cukup itu satu cukup kita cukup 6 menit insyaallah tapi kalau mau tambah anak masih bisa itu insyaallah berapa usia jalita jalan 50 tahun ada istilah tadi wala biasa keluar di warkop jalita jalan 50 tahun berapa usia dikatkan untuk itu memperbanyak rezeki dan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir rihwa sekalian setelah mendapatkan empunan dibukakan pintu langit dikayakan dengan harta dikayakan dengan banyak keturunan dan yang terakhir dijaminkan baginya surga diberikan surga dan surga inilah kesempatan kita untuk mendapatkan surga dengan banyak beristighfar pada Allah perbanyak istighfar pada Allah maka kemudian inti dari cerama kita hari ini ikhwan akan sia-sia kalau kemudian kita tidak beramal maka amanan yang paling banyak yang ingin saya targetkan kepada antum antum buatlah hadaf tadi saya katakan di awal cerama hadaf tidak ada yang bisa istiqamah dengan dua amanan ini kecuali orang-orang yang punya target seperti tadi ikhwan kita yang mengatakan saya tanya bagaimana caranya antum bisa hitung seratus kali dalam istighfar dalam satu hari dia katakan bagus caranya 20 kali setiap habis sholat ini hadaf hadaf itu target ini dua amanan tidak bisa disambi-sambi antum tahu sambi-sambi apa yang saya sambi-sambi itu bahasa sampingan betul tidak boleh dijadikan amanan sampingan yang dibilang kalau ada waktu istighfar kalau tidak ada waktu tidak istighfar salah ubah sekarang mindset kita jadikan dua amalan ini amalan utama kita juga selain sholat lima waktu jadikan ada syukur kita dalam satu hari minimal berapa kali dan ada dalam satu hari minimal 100 istighfar kita ini yang menjadi amalan yang dituju ikhwan jangan menjadi amalan sampingan jadikan dia target ada yang kata-kata setiap setiap habis sholat 20 kali ada yang mau setiap sebelum subuh 100 kali menunggu adhan antara adhan dan ikhwan 100 kali dan ikhwan demi Allah kalau antum mau membaca istighfar 100 kali antum hanya butuh 2 menit astagfirullah kalau antum mau tambah astagfirullah juga boleh karena dalam hadis dikatakan karena aku beristighfar pada Allah dan aku bertobat padanya maka bagus lagi kalau antum bisa tambah astagfirullah antum bisa hitung sendiri antum hanya butuh 2 menit sampai 5 menit paling lama untuk menyelesaikan 100 istighfar plus taubatnya cuma terkadang kita ini gampang digoda oleh syaitan baru 15 kali kita bilang nanti pilih ikul lanjut sampai malam tidak ada lanjut maka jadikan dia tujuan utama bukan sampingan kapan anda jadikan sampingan anda tidak akan fokus untuk menyelesaikannya astagfirullah astagfirullah saya ingin hitung tunggu selamat menikmati 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 Astagfirullahaladzim Satu putaran lima belas, lima belas kali tujuh berapa? Seratus lima Bagus Percaya Pak kita pedang Seratus lima Itu lagi masih lebih enam tadi Di satu menit Seratus lima tambah enam Ustaz Seratus sebelas Lucu Ustaz Seratus sebelas satu menit Saya tadi hitung Dan beruntunglah orang-orang yang Memanfaatkan waktunya untuk bersidikfar bersama saya tadi Seratus sebelas Tujuh kali putaran, saya hitung Tujuh kali putaran, satu menit Ternyata Maka niatkan setelah ini Punya target dalam istikfarnya Sebagaimana anda biasa target Sholat duhanya Mana biasa anda targetnya Padahal pedagang-pedagang ini Haji Bahri Haji Bahri Pasti rutin sholat duha tak tahu? Jujur mungkin Rutin sholat duha tak tidak? Haji Bahri Kau tanya ke Rutin sholat duha tak? Jujur ke Nggak boleh berapa boho disini Rutin Minimal berapa rokat? Dua rokat Haji Ahmad Rutin sholat duha tak? Rutin Berapa rokat minimal? Dua rokat Coba Betul sholat duha adalah sholatul awwabin Ini pengusaha-pengusaha yang Masya Allah Haji Podi Rutin sholat duha tak? Jadi Setelah ini bagaimana? Mau rutin? Insya Allah Cocok Kawadan Eh Serius sekali deh Rutin duha Besok kita tidak lagi jual udang di pasar Tapi jual udangnya ekspor lagi ke negara-negara lain Jangan ada yang pernah meremehkan orang Amalan bisa mengangkat derajat orang di dunia dan di akhirat Percaya saya Haji Podi Kasih rutin duha istighfar satu sekali Kita geser posisi Haji Bahari Kita geser Haji Ahmad Percaya Haji Podi Betul Ikhwan Antum melihat saja Kacamata duniawi saja kita lihat ini Dua pengusaha yang saya kenal Haji Bahari dan Haji Ahmad Jujur di masjid Rutin duhanya minimal dua rokat Percayakan antum Bahwa duha mendatangkan rezeki Makanya duha itu dikatakan Solatul Awwabim Solatnya orang-orang taat Lagi sibuk-sibuk cari rezeki Dia pergi solat dua rokat Untuk Allah Haji Ada hadis dari Rasulullah Saya dikasihkan kita hadis tambahan Mudah-mudahan kita amankan Dapat tongat pahala Kata Rasulullah S.A.W Solatlah Kepada Allah Empat rokat Di awal waktu Allah penuhi kebutuhanmu Di akhir waktu Jadi kalau kita tadi dua rokat Tambah lagi dua rokat Untuk Allah penuhi kebutuhan Di akhir waktu Jadi tadi dua rokat Kasih naik derajat Jadi poding Jadi empat rokat Kalau kita kan Tak rutin P Kalau kita Tak baik Kasih rutin P dulu Iya Karena kata Rasulullah S.A.W Amalan yang rutin Meski sedikit Lebih dicintai oleh Allah Daripada yang banyak Tapi tidak rutin Yang paling rutin Meskipun sedikit Jadi lebih bagus itu Dua 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 Tiap hari Daripada satu hari Dua belas rokat Satu bulan Piserim baru dua belas rokat Haji Poding Kita begitu dong Yang lebih parah Kalau satu hari Dua rokat Dilan Lima belas bulan Atau sembilan bulan Dua dua rokat lagi Jadi rutinkan Kalau bisa lagi Empat rokat Lebih baik lagi InsyaAllah Kewaskan Alhamdulillah Mudah-mudahan Syukur dan istighfar Kita jadikan target Kita jadikan tujuan Dan kita jadikan Dia amalan Harian kita Yang kita fokuskan Jangan lagi Jadi sampingan Ini harus menjadi Amalan utama kita Untuk mendatangkan Semua keberkahan Menghilangkan Semua dosa Menghilangkan Sebuah maksiat Dan insyaAllah Orang-orang yang banyak Bersyukur Dan banyak beristighfar Tidak mungkin Bermaksiat Kalau dia say Astagfirullah Astagfirullah Tidak mungkin Dia astagfirullah Sambil lihat Pedang dud Misalkan joget Astagfirullah Tidak mungkin Betul tidak Dan orang yang banyak Beristighfar Dia akan terhindar Dari maksiat Banyak bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Sambil lihat Pedang dud Joget Alhamdulillah Namun kita Orang yang banyak Istighfarnya Dan banyak syukurnya Akan terhindar Dari dosa Dan maksiat Dan dia akan Dapatkan ampunan Oh ya Jam tujuh Tidak terasa Padahal dari tadi Saya bilang Pas setengah tujuh Saya bilang Yang terakhir Sampai setengah jam Masa ada yang terakhirnya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ikhwan Mohon maaf Atas segala Kesalahan saya Saya minta doa Ikhwan Mungkin tanggal 18 InsyaAllah Saya balik ke Sudan Untuk S3 InsyaAllah Doakan Sama istri Sama anak InsyaAllah Mudah-mudahan Allah penuhi Kebutuhan-kebutuhan Dan Allah mudahkan Urusan-urusan Saya mohon didoakan Dimudahkan untuk S3 Alhamdulillah Karena S2 saya Kamlot Muntas Alhamdulillah Saya langsung Dibolehkan untuk Menulis Tidak perlu Kuliah Langsung menulis Disertasi Alhamdulillah Dan Apa kelebihan Yang Ustaz Kalau langsung Menulis Kelebihannya Kalau langsung Menulis Tidak perlu Lagi Saya tinggal Di Sudan Satu tahun Lama-lama Ada Beberapa Orang Yang harus Memang tinggal Satu tahun Untuk belajar Alhamdulillah Ini semua Kemudahan Kemudahan Dari Allah Kebetulan S2 kemarin Alhamdulillah Bisa Muntas Jadi Allah Berikan Karunia itu Mumpung masih muda Dan kebetulan Ikhwan Saya masih ketua DPLN Sudan Saya sekarang Punya kader Di Sudan itu 45 orang Dari situs Tapi itu Ada berapa orang Saya tidak Saya tidak ingat Banyak dari sitraf Ada anak-anaknya Jafid Azmi Ada lulusan Al-Iman Banyak Anak sitraf Yang sekarang Di Sudan Furkon Ada sitraf itu Anaknya Jusupardi Banyak anak-anak Sekarang dari sitraf juga Kadar-kadar kita InsyaAllah Jadi Ada 45 Kira-kira Kadar saya Ada sekretariat Saya mau urus Ada hubungan Dengan rektor Saya mau tetap jaga Ada Hubungan dengan Sheikh-s Sheikh Kita harus tetap jaga Ini saya Tidak terasa Di Sudan sudah hampir Di Indonesia sudah hampir Satu tahun Saya pulang dari S2 itu Bulan 12 Saya selesai S2 Bulan 10 Saya pulang Tiba di Indonesia Bulan 12 Mulai lagi berdakwah Sampai bulan Berapa ini? 10 Tapi saya rasa Betul memang Di antara Kepulangan-kepulangan Saya sebelumnya Ini Kepulangan saya Paling padat Paling padat Jadwal dari Ujung Sumatera Sampai ujung Kalimantan Berapa daerah Saya datang ini Bangka Blitung Dumai Pekanbaru Kalimantan Tarakan Balikpapan Sudah tiga kali Grogot Kalimantan juga Ternate Bali Malaysia Ini banyak sekali Jadwal ini sekarang Masya Allah Dan Alhamdulillah Semakin banyak Anak muda yang kenal Alhamdulillah Fokusnya di anak muda Kalau di Makassar Sekarang ada 4 komunitas Saya bina Anak-anak yang baru hijrah Baru dapat hidayah Alhamdulillah Ujung-ujungnya Alhamdulillah Banyak yang tarbiah Awalnya kita kenalkan dulu Dengan komunitas Karena langsung Kalau langsung dengan wahda Banyak mereka yang mungkin Segan kodong Tapi kalau kita dekati dengan Komunitas Mereka mungkin merasa Ah ini orang-orang senasib saya Jadi ikhwan ada Sahabat hijrah Sahabat hidayah Al-amin Komunitas Barbarosa Komunitas Empat komunitas yang saya bentuk Di sana Yang saya bina juga Itu hampir seribu lebih Ini anunya Anggotanya Simpatisannya Itu bisa lebih 3 ribu Terbukti Waktu saya adakan acara Di Al-Markas Judulnya menikah itu Susah Atau dipersusah Kan tuanamu Daitu tema Yang hadir 6.500 orang Penuh Al-Markas Lantai 1 Lantai 2 Sampai tidak cukup Itu akhwat Sampai di atas 6.500 orang Ini Alhamdulillah Memang kekulangan sekarang Banyak sekali Sebenarnya Kalau saya mau ikuti Semua kegiatan Tidak ada habisnya Kalau mau saya masih Buka lagi jadwal Tapi saya harus bilang Tidak bisa Kalau mau diikuti Kesibukan Tidak ada habisnya Biarlah kita berpisah Sementara waktu Saya belajar Anda belajar Doakan cepat kembali Bisa kembali berbagi Di sini Diberikan kemudahan Menuntut ilmu di sana Pulang Kesibukan lagi Kalau ada yang panggil Kalau tidak ada Kalau masih tidak panggil Jika Haji Bahari Haji Abu Atau ke Pindrang Haji Erwin Kalau masih tidak ingat Kalau tidak Tidak apa-apa Haji Erwin Masih di ingat Masya Allah Dari Pindrang Beliau datang Masya Allah Doakan ikhwan Tulus kita Doakan saudara Kita juga dapat Pahalan insya Allah Saya betul-betul Mau berjuang Di sana Bawa istri Bawa anak Urus anak-anak Urus wahda Urus kuliah Wih banyak sekali Yang mau kita kerjakan Persiapan juga Belum ada Banyak-banyak Tapi saya yakin Ada Allah yang Maha membantu Dan akan Allah Mudahkan semuanya Insya Allah Saya juga doakan Antum semua Istiqamah di sini Mudah-mudahan Markas kita ini Masjid Al-Ikhlas Semakin banyak Keberkahan yang didatangkan Ilmu semakin banyak Ustaz-ustaz kita Bisa lebih banyak Hadir di sini Dan antum Bisa mendapatkan ilmu Yang banyak Dari ustaz-ustaz kita Insya Allah Ya Banyak sekali ustaz Yang sudah hadir di sini Mudah-mudahan Ilmu-ilmu itu Bisa bermanfaat Bagi antum Di dunia Dan di akhirat Insya Allah Dan mudah-mudahan Apa yang menjadi Tanggung jawab Antum Sebagai seorang Muslim Seorang hamba Allah Bisa antum Kerjakan Dan kemudian Bisa antum Tunaikan sebagai Bentuk Kewajiban antum Kepada Allah Dan kewajiban antum Kepada sesama manusia Saya juga berdoa Semoga Wahda Islamiyat kita Di Sidrab Di bawah pimpinan sekarang Ustaz Muttakim Dan juga Ustaz Luqman Ada Ustaz-Ustaz yang lain Ustaz Syahrul Dan lain-lain Bisa lebih menyebarkan lagi Melebarkan lagi sayapnya Untuk memperbanyak kader di sini Ya saya bangga sekali Dan bahagia sekali Dengan wahda di Sidrab ini Karena banyaknya kadernya Banyaknya simpatisannya Masya Allah Ini tentu prestasi Ya Yang telah dilakukan Dan dikerjakan oleh Pengurus-pengurus wahda Yang ada di Sidrab Terus istiqomah Ustaz Untuk Menggalang Atau menyebarkan dakwah Dan menggalang massa Dan kemudian Mengajak orang-orang Untuk mengenal sunnah Lebih dekat Dengan pemahaman yang Wasotiyah Tengah-tengah Yang insya Allah Ini akan menjadi Rahmatan lil'alamin Menjadi rahmat bagi alam semesta Khusususnya menjadi rahmat bagi Negeri kita Karena jujur Yang bermanhat seperti kita Di wadah istam ini Sedikit sekali Dan ini perlu kita sebarkan Alhamdulillah Masya Allah Kita juga berdoa Untuk Ustaz-Ustaz kita Ustaz-Ustaz kita Yang ada di Pengurus pusat Ustaz Zaitun Ustaz Iqbal Ustaz Yusran Ustaz Rahmat Ustaz Bahru Nida Dan Ustaz-Ustaz kita yang lain Ustaz Herman Ya semoga Mudah-mudahan Meriul semua Ustaz Jahada Mudah-mudahan beliau Beliau semua Ustaz-Ustaz kita Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ustaz Khasim Banyak sekali Ustaz-Ustaz kita Ya semuanya saja Mudah-mudahan semuanya Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mengajarkan kita Lebih banyak lagi ilmu Mendidik kita Dengan tarbiah yang Lebih banyak lagi Dan kemudian-mudian Beliau semua Diberikan kesehatan Ya kita doakan Khususus juga Ustaz kita yang sedang sakit Ustaz Mansur Salim Yang masih dalam Peradaan penyembuhannya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kesembuhan Kepada Ustaz kita Ustaz Mansur Beliau sangat tabah Menjalani penyakitnya Masya Allah Tidak putus Bahkan sholat gerhana Di goa Saya waktu imam Waktu saya khotib Beliau ikut dari awal Sampai akhir Masya Allah Waktu saya tabliat Bari Ustaz Harman Di markas Imam Malik Beliau mendengar Dari awal Sampai akhir Masya Allah Ustaz kita Ustaz Mansur Semoga Allah Angkat penyakitnya Allah panjangkan usianya Allah banyakkan amalannya Allah berkahi usianya Allah berkahi ilmunya InsyaAllah Jazakumullah khairan Ikhwas kalian Dan tutup dengan Kafaratul Majlis Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Alhamdulillah 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 Kebenaran dari Allah Kesalahan dari saya Saya minta maaf Dan saya mohon Alhamdulillah 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 Wa jazakumullah khair Wa akhir Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah